Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pony Tutorial Di video kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya menonaktifkan komentar postingan di aplikasi Facebook Nah sebelum lanjut jika nantinya video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah yang pertama kita buka dulu aplikasi Facebooknya Saya klik Kemudian kita buka profil Facebook kita Lalu kita cari postingan Yang ingin kita nonaktifkan komentarnya Nah sebagai contoh saya ingin menonaktifkan komentar yang auto like ini ya Auto like terbaru Nah caranya kita pilih titik 3 Kemudian kita pilih yang siapa yang bisa mengomentari postingan Anda Nah disini kita pilih profil dan halaman yang Anda sebut Nah kemudian kita pilih selesai Nah untuk disini tampilannya tidak terlihat ya Nah ini masih ada kolom komentar Tapi ketika kita buka dengan Facebook yang lain Ataupun dengan Facebook orang lain ya Nah coba kita cari Pony tutorial Nah bisa kalian lihat ya Disini tidak ada kolom komentar Nah berbeda dengan yang dibawahnya itu ada kolom komentarnya Yang barusan itu kolom komentarnya sudah tidak ada Nah caranya sangat mudah ya Oh iya sedikit tambahan untuk kalian Untuk kalian yang ketika mengklik titik 3 Nah disini kan tidak ada nonaktifkan komentar ya Nah contoh disini saya buat postingan baru Cara menonaktifkan komentar di Facebook Nah saya posting ya Kita pilih titik 3 Nah disini kan tidak ada untuk menyembunyikan komentar ya Nah caranya sangat mudah Caranya kita pilih yang edit privasi Nah untuk menonaktifkan komentar Kita disini harus publik ya Kemudian kita kembali Coba kita cek lagi Nah belum ada Kita refresh Setelah kita refresh Kita pilih titik 3 lagi Nah bisa kalian lihat ya Disini ada untuk menonaktifkan komentarnya Siapa yang bisa mengontari postingan Anda Kita klik kemudian kita pilih yang profil dan halaman yang Anda sebut Nah ini biasanya Permasalahan yang ketika kalian melihat tutorial itu tidak disebutkan ya Oke itu saja untuk tutorial kali ini Caranya sangat mudah Nah jika kalian masih bingung Ataupun ada pertanyaan Silahkan tanyakan saja di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like and subscribe-nya Jangan lupa like and subscribe-nya